Intro Polisi tetapkan pelaku laka lantas di jalan AWS Samarinda Razia gabungan dilapas kelas 2A narkotika Peringatan Hari Kartini di Kota Balikpapan dan Samarinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa anda Edisi Kamis 21 April 2022 Tak lupa juga kami mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini Sedara selain 2 berita utama tadi akan kami hadirkan sejumlah informasi lainnya Dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Bersama saya Aisy Gunadi inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya Kita menuju ke informasi yang pertama Saudara berdasarkan hasil laboratorium di Surabaya Jajaran Polresta Samarinda menetapkan pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas Di jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda Hingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 1 orang masih kritis Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arifadli mengungkapkan Setelah melalui tahapan pemeriksaan hasil laboratorium forensik di Surabaya Menetapkan pelaku latka lantas di jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda Hingga mengakibatkan korban jiwa Pelaku berinisial MR berusia 23 tahun Kombes Pol Arifadli menjelaskan sebelum kejadian naas MR melakukan perjalanan selama hampir 7 jam Dari Belngalon Sangata menuju Samarinda Diduga MR mengalami kelelahan sehingga mengakibatkan mobil jenis kabin ganda Yang dikendarainya menabrak rak bensin hingga memicu terjadinya kebakaran Sementara saat diperiksa MR tidak memiliki surat izin mengemudi Dari hasil temuan barang bukti di lokasi terdapat 8 pakaian korban Plat mobil yang terbakar berikut kayu rak BBM yang ditabrak Serta 1 unit mobil kabin ganda yang merupakan mobil rental Untuk tersangka, ditentukan tersangka adalah Dalam perkara ini adalah pengembudi benderaan roda 4 Bayu Tampilus tersebut Dengan identitasnya MR 23 tahun Swasta Berhalamat di Manakam Uru Untuk pasar yang kita kenakan Terlalu pasal 359 KUHP Masal 188 KUHP Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara MR kini harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya dengan ancaman pidana 5 tahun penjara Budiman dari Samarinda melaporkan Guna menciptakan situasi aman dan kondusif Di lingkungan lapas terlebih dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan Tim gabungan menggelar razia narkotika Dari hasil kegiatan petugas menemukan barang-barang bekas milik warga binaan Lembaga pemasyarakatan kelas 2A Tenggarong bersama BNK dan Polres Kutai Kartanegara Menggelar razia gabungan terhadap warga binaan dan kamar hunian yang ditempati Satu persatu para warga binaan keluar dari kamar dan menjalani pemeriksaan petugas Dan selanjutnya kamar juga dilakukan penggeledahan Kepala lapas kelas 2A Tenggarong Agus Dwi Rijanto menyebutkan Kegiatan ini merupakan bagian dari antisipasi adanya barang masuk dan beredar di kamar hunian Serta menjadi bagian bersih-bersih lingkungan dalam rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 tahun 2022 Selanjutnya bersih-bersih Apa namanya Blok atau kamar hunian warga binaan masyarakatan Kerjasama dengan polisi atau BNNK Hari ini serentak Dua hari ini serentak untuk bersih-bersih Seluruh Indonesia, OPT Pemasyarakatan Wajib bersih-bersih dalam rangkaian Ini salah satu agenda rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58 Sementara itu Razia yang dipimpin Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Tenggarong Yudi Harianto menyebutkan Dari hasil Razia tidak ditemukan obat-obatan terlarang dan narkotika Namun petugas masih menemukan sejulah barang terlarang dan langsung disita petugas Hasil-hasil yang kita dapat pada siang hari ini Senjata tajam gunting dan kabel-kabel Serta kartu remi dan alhamdulillah tidak terdapat narkoba Ini narkoba dan handphone Kami himbau kepada pihak warga Untuk tidak mencoba-coba menitipkan barang-barang yang dilarang Di dalam lapas seperti handphone dan narkot adem Ataupun narkoba Sementara itu Barang-barang hasil Razia ini kemudian akan dibuatkan berita acara Dan selanjutnya akan dilakukan tomusnahan Pihaknya juga terus mengingatkan bagi para warga binaan Untuk tidak menyimpan atau menyemujikan barang-barang yang sudah ditetapkan secara tegas dilarang Untuk dimasukkan ke dalam kamar hunian Rahmat Hidayat dari Kuta Ikartanegara melaporkan Sodara pengemudi ojek online perempuan di Balikpapan Turut berpartisipasi membantu pendistribusian paket sembako Di momen hari Kartini Yang bersumber dari CSR perusahaan Momentum hari Kartini pada tanggal 21 April 2022 Yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan Dimaknai dengan berbagi hal positif Salah satunya dengan berbagi paket sembako Bagi penerima bantuan sosial Yang pendistribusiannya dilakukan pengemudi ojek online perempuan 30 paket sembako ini merupakan dana CSR perusahaan Yang diperuntukkan bagi para penerima bantuan sosial Khususnya yang berkontribusi terhadap aspek keselamatan lalu lintas Seperti pekerja bengkel, tambal ban, derik mobil, maupun jasa delivery aki Mendistribusikan paket sembako tersebut kepada para penerima bantuan sosial Harapannya tertunya sebagai bentuk dukungan sosial kita Perusahaan kepada masyarakat yang mendukung keselamatan lalu lintas Juga sebagai apresiasi perusahaan kepada para wanita tangguh Yang juga berjuang untuk keluarga Penyaluran paket sembako dengan melibatkan pengemudi ojek online perempuan ini Merupakan upaya mendukung pemberdayaan pekerja wanita Yang diharapkan memberi manfaat terhadap pembangunan sosial Baik bagi masyarakat maupun pihak perusahaan Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan Memperingati hari Kartini pada 21 April Ratusan anak taman kanak-kanak di Samarinda turut serta dalam memeriahkannya Di antaranya dengan mengenakan pakaian adat daerah saat menggelar apel di sekolah Suasana penuh keceriaan terlihat di salah satu sekolah taman kanak-kanak di Samarinda pagi tadi Sebanyak 120 anak yang terdiri dari kelas taman kanak-kanak dan pendidikan anak usia dini Melangsungkan kegiatan apel di lapangan terbuka Dengan mengenakan berbagai macam pakaian khas adat daerah Dalam memperingati hari Kartini pada 21 April hari ini Selain sebagai upaya menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air Melalui peringatan hari Kartini ini seluruh anak diajak Untuk lebih mengenal terhadap kebudayaan adat dan istiadat Dengan memperkenalkan beraneka macam pakaian adat daerah Dan berbagai macam suku yang ada di Indonesia Ketua Yayasan Taman Kanak-kanak di Samarinda Angel mengungkapkan Melalui peringatan hari Kartini ini Pihak Yayasan berharap dapat saling menghargai dan menghormati Dengan berbagai macam perbedaan yang dimulai di lingkungan sekitar Baik Pak Hari ini ada kegiatan adekat ini Kenapa ini dirayakan? Untuk mendidik anak-anak khususnya untuk menghargai Pentingnya itu pendidikan Yang pertama, yang kedua Supaya mereka juga saling menghargai dengan perbedaan budaya Karena di sini cukup banyak jenis budayanya Jadi dengan memikian juga anak-anak bisa saling menghargai Saling menghormati dengan budaya yang berbeda Hal senada turut diutarakan salah seorang guru TK Petronella Menurutnya selain sebagai bentuk pengenalan terhadap perbedaan Dengan mengenakan pakaian adat daerah merupakan bentuk pendidikan Dalam penguatan karakter anak cinta terhadap tanah air Hampir dua tahun lebih ini kan Belakangan ini kita juga merayakan Kartinian bersama Jadi semua kan online Cuman hari ini tanggal 21 April ini Kita memang berusaha untuk anak-anak Memakai baju daerah masing-masing Jadi mereka senang Walaupun kami sebelumnya tidak ada rencana sama sekali Spontan saja Ayo kita anak-anak dikumpulkan upacara menyanyi dan suaya Seperti itu Jadi langsung spontan Tidak ada rencana seperti itu Pak Melalui peringatan hari Kartini Seluruh anak khususnya di taman kanak-kanak Diajak untuk lebih memahami sejarah yang dapat menjadi suri tauladan di dalam kehidupan Budiman dari Samarinda melaporkan Saudara informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda Untuk itu tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Saudara informasi mengenai Musrenbank RKPD Kaltim tahun 2023 Akan kami hadirkan dalam segmen advertorial berikut ini PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur Kalimantan Utara siap memberikan pelayanan serta mencukupi pasokan listrik Dalam menghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Perusahaan listrik negara atau PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Menggelar apel kesiap siagaan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Dalam hal ini PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur sangat siap dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Khususnya dalam pelayanan dan pasokan listrik bagi warga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur Saleh Siswanto Menjelaskan cadangan daya untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sangat mencukupi dengan kapasitas daya sebesar 935 MW Sementara itu beban puncak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar 528 MW Sehingga PLN masih memiliki cadangan daya sekitar 400 MW lebih Kami di PLN Wilayah Kalimantan Timur sangat siap untuk mengamankan ya Keandalan pasokan listrik selama masa Idul Fitri 1443 Hijriah Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Dimana kami sudah laporkan bahwa secara cadangan daya kami sangat cukup ya Dimana kesiapan daya mampu kami ada 935 MW ya Kemudian beban puncaknya 528 MW sehingga kami punya cadangan 400 lebih ya 400 lebih MW Nah ini kami sangat siap secara pasokan daya Selain itu PLN unit induk wilayah Kalimantan Timur juga telah mempersiapkan personil Bila nantinya terjadi gangguan saat haria Idul Fitri 1443 Hijriah Personil yang disiapkan yakni berjumlah kurang lebih 2000 personil Baik pegawai PLN, tenaga ahli daya, dan beberapa mitra kerja PLN Selain personil PLN, unit induk wilayah Kalimantan Timur juga mempersiapkan peralatan mobile Guna mengantisipasi gangguan kelistrikan Peralatan yang disiapkan diantaranya 41 unit genset mobile 20 unit trafo mobile 6 unit kubikel dan kabel mobile 18 UPS mobile 14 unit mobil PDKP PLN Dan 200 unit lebih mobil operasional Salesi Suwanto menambahkan pihaknya sangat siap dalam menghadapi Haria Idul Fitri 1443 Hijriah Baik dari segi personil, peralatan, dan jumlah ulang Salesi Suwanto menambahkan pihaknya sangat siap dalam menghadapi Haria Idul Fitri 1443 Hijriah Baik dari segi personil, peralatan, dan sejumlah posko pengamanan Di beberapa titik di wilayah Kalimra Sehingga masyarakat bisa merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah Dengan penuh sukacita tanpa ada gangguan litri Kami secara peralatan, secara personil, peralatan, material, dan seluruh posko-posko Kami siap siaga untuk mengamankan Perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini Khususnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Kita tahu bahwa momen ini adalah momen yang sangat penting bagi masyarakat Momen yang memang sangat ditunggu kehadiran PLN ya Tidak boleh padam sedetik pun Dan kami siap untuk menjaga itu Melihat kesiapan personil, peralatan, seluruh armada kami Dan posko-posko kami siagakan 24 jam Insya Allah kami bisa menjaga pasokan listrik dengan lancar dan andal Kepada seluruh masyarakat Sehingga masyarakat dapat merayakan hari kemenangan Idul Fitri dengan penuh gembira, penuh ceria, dan gagap jubita Salih siswanto juga menambahkan Posko pengamanan yang didirikan ada di 202 titik Di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sejumlah titik posko pengamanan ditempatkan di sejumlah masjid besar Dan lapangan yang melaksanakan sholat id Selain itu, posko juga didirikan di sejumlah fasilitas publik Serta kantor pemerintahan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Fabiola Junaidi dari Samarinda melaporkan Pemerintah Provinsi dan Forkopimda Kaltim Menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Dalam rangka penyusunan kerja pemerintah daerah Provinsi Kaltim 2023 Dengan tema peningkatan produktivitas guna mewujudkan ketahanan sosial Dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Kalimantan berdaulat Musyawarah perencanaan pembangunan Busrembang merupakan tahapan penting Dan puncak pertemuan para pihak dalam perencanaan pembangunan daerah Dalam prioritas pembangunan rangka penyusunan kerja pemerintah daerah RKPD Kaltim tahun 2023 Ada sejumlah aspek prioritas yakni pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah Dan pengembangan kemandirian beroperasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah Perwakilan pemerintah Kabupaten Kota juga turut hadir dalam Busrembang Dan menyampaikan sejumlah persoalan di masing-masing Kabupaten Kota Gubernur Kalimantan Timur Isranur mengatakan sejumlah persoalan dari masing-masing Kabupaten Kota Sudah dicatat dan akan ditindak lanjuti Penanganan masalah itu tentu membutuhkan anggaran Untuk penetapan anggaran nantinya akan ada evaluasi dan perubahan Penang-masing Kabupaten Kota Jadi saat ada ditindak lanjuti dianting Nah ini soal lain dan saya harus yang akhir, saya hanya tumpah, dan semangat itu menentukan saat itu. Semangat itu menentukan kasih. Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga, Ibu Kota Nusantara harus melakukan sejumlah langkah persiapan dan ada banyak hal yang perlu dibahas dan dikoordinasikan untuk menyukseskan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Bumi, Benua Etap. Ketua DPRD Provinsi Kaltimak, Murha APK, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Namun, dibutuhkan sinkronisasi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPRD, dan berbagai pihak terkait untuk membangun Ibu Kota Nusantara yang masuk dalam isu strategis daerah. DPRD Provinsi Kaltimak memberikan dukungan penuh, tetapi kami mengharapkan kita tentunya mampu menjawab tantangan-tantangan kenapa Ibu Kota dipindahkan. Harapan saya, sinkronisasi, kita harus mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Kenapa Ibu Kota Republik dipindahkan ke Kalimantan Timur? Justru saya harapkan pembangunan yang akan dilakukan di IKN itu betul-betul sinkronisasi kepada pembangunan Balikpapan, pembangunan di Samarinda, pembangunan di Kutai Ketanegara, dan pembangunan di PP. Contoh yang sederhana saja, harapan kita kita memindahkan Ibu Kota ini yang jelas kita rasakan adalah menyangkut kemacetan dan sebagainya. Nah, kalau kita tidak sinkronisasi pada pembangunan 4, 2 kota dan 2 kabupaten, kita khawatir, kita khawatir nanti menjadi suatu posolat kembali bahwa terjadi kemacetan. Deputi Sarana dan Prasarana Bapunas, Biosafat Rizal Pramana mengatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara tentu akan bersinergi dengan daerah-daerah di sekitarnya, sehingga akan terjadi keseimbangan pembangunan. Kita akan melakukan beberapa pembangunan kawasan strategis, sama dengan IKM juga ada beberapa pembangunan kawasan ekonomian, kemudian pembangunan sebulan, kita tahu ada beberapa kompetensi sebulan yang akan terus dikembangkan, kemudian pembangunan kawasan perubahan. Selain membahas sejumlah agenda penyusunan kerja, dalam kegiatan Nusrembang ini juga diberikan penghargaan bagi Kabupaten Kota terlebih dalam perencanaan pembangunan daerah 2021. Kota Balikpapan mendapatkan peringkat pertama dalam perencanaan pembangunan daerah 2021 kategori Kota, disusul dengan Kota Samaringga dan Kota Bontang. Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat peringkat pertama dalam perencanaan pembangunan daerah 2021 kategori Kabupaten, disusul Kabupaten Paser dan Kabupaten Brau sebagai peringkat kedua dan ketiga tingkat Kabupaten. Suci Aziz dari Samarinda, melaporkan. Saudara berita menarik lainnya selama bulan Ramadan akan kami hadirkan dalam segmen Serba Serbi Ramadan berikut ini. Lomba bergerakan sahur kembali digelar. Sebanyak tujuh regu mengikuti dengan membawa perangkat dan berjalan keliling Tenggarong sepanjang 1,5 km. Dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, pihak Kecamatan Tenggarong menggelar festival Ramadan yang didalamnya ada kegiatan lomba bergerakan sahur. Kegiatan yang dimulai dari jam 2 dini hari diikuti sebanyak tujuh peserta dengan membawa perangkat alat musik sederhana dan kreasi hiasan kendaraannya. Para peserta nantinya akan keliling seputar kota Raja Tenggarong dengan jarak sekitar 1,5 km. Camat Tenggarong Sukono menjelaskan untuk lomba bergerakan sahur hanya dilakukan satu hari saja dan langsung diberikan penilaian oleh juri. Sukono menerangkan lomba bergerakan sahur ini juga sebagai ajang menyalurkan bakat anak muda kukar, khususnya di Tenggarong. berkreasi sesuai dengan kemampuan yang ada di samping itu juga, ini kan tanpa diperlukan biaya gratis semua ini. Jadi, diberikan kebebasan dalam hal ini alat untuk bergerakan sahur. Untuk menyalurkan bakat ya, dimana anak-anak remaja kita daripada mereka berkumpul, mungkin bergaul yang kurang jelas atau kurang pas gitu menurut ukuran kita, mendingan kita salurkan melalui kegiatan-kegiatan yang bergunaan sangat senang. Apalagi ini, di bulan suci Ramadan, momentum yang sangat baik untuk anak-anak kita. Seru sih, terus ramai, banyak juga pesertanya, banyak juga yang nonton. Pesertanya semuanya kreatif, masing-masing kelompok ada ciri khasnya masing-masing. Itu kan dua tahun yang lalu deh, kan jarang ada, mungkin ada, cuman pesertanya sedikit, gak sebanyak ini. Kegiatan festival Ramadan Tenggarong ini rencananya akan dijadikan agenda tahunan dan lebih disemarakan dengan mengundang beberapa kecamatan terdekat. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya ada berita mengenai polisi tetapkan pelaku lakalantas di Jalan AWS Samarinda. Berdasarkan hasil laboratorium di Surabaya, jejaran Polresta Samarinda menetapkan pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas di Jalan Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Hingga mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia dan satu orang masih kritis. Guna menciptakan situasi aman dan kondusif di lingkungan lapas terlebih dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tim gabungan menggelar razia narkotika. Dari hasil kegiatan, petugas menemukan barang-barang bekas milik warga binaan. Saudara, inilah akhir dari Kalimantan Timur hari ini. Saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia, karena bersih gambarnya, jernih suaranya canggih teknologinya. TVRI KALTIM KALTARA, TVRI ETAM. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!